Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di video ini saya mau sharing tentang Bagaimana saya mengelola Limbah produksi kami Yaitu kami kan di business fashion Atau konveksi Jadi sebenarnya Saya itu gak Ngejahit sendiri artinya saya gak punya penjahit Tapi saya melemparkan Jahit itu ke orang lain Cuma dari sekian panjang proses produksi Fashion Dari purchasing, merchandising Beli aksesoris, beli material Beli bahan baku Potong kain, dan seterusnya Yang gak ada di kami itu cuma jahit aja Jadi kalau jahit kami maklunkan Atau kami keluarkan Sehingga sedangkan Produksi limbah paling banyak Itu adalah di proses potong Nanti akan saya tunjukkan Sebelum saya lanjut, saya mau ke basic dulu Apa itu limbah Ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke namanya Zero Waste Jadi cita-cita saya tuh pengen bikin perusahaan yang Zero Waste Waste itu apa? Nah waste itu secara umum ada dua Yaitu pertama adalah NVAA Atau Non Value Added Activity Nah ini penting NVAA Mungkin orang anggapnya waste itu cuma Sampah aja Padahal gak Non Value Added Activity juga Sampah Itu Kalau dibahas akan panjang lagi Itu pokoknya kerennya Pokoknya konsepnya Keren banget bagaimana kita Operation Bisnis kita itu Gak ada Gak ada waste-nya Gak ada kegiatan yang Gak nambah value edit Itu ada di bukunya Toyota Way Nanti insya Allah besok atau lusa Akan saya review soal NVAA ini Khususnya soal buku Toyota Way Nah yang kedua adalah Baru Sampah Nah jadi Kalau teman-teman melihat Kita toward to Zero waste Atau Kurangi waste Kurangi sampah Sebenarnya waste itu Bukan hanya sampah Tapi waste juga ada Kegiatan-kegiatan yang Mubazir Ya oke itu sudah saya bahas Dan yang dibahas di video ini Adalah soal sampah Nah apa yang sudah saya lakukan Soal sampah ini Jadi kalau buat teman-teman Yang belum tahu bahwa Bisnis fashion itu Nah gambarnya Seperti ini Jadi kalau saya potong kain Kain itu dalam bentuk Persegi 4 Seperti ini ya teman-teman ya Lalu ada polanya Polanya ini Untuk dijadikan Produk Entah itu kerudung Jilbab Gamis dan lain sebagainya Nah polanya ini gak kotak Kainnya kotak Tapi polanya gak kotak Sehingga ada Space-space seperti ini Yang menjadi limbah Yang menjadi sampah Itu sayang banget Itu dan banyak banget Belum lagi yang pinggir-pinggir ini Karena kain itu kan dipotong Dan pinggirannya itu Jadi dari pabriknya Pinggirannya itu banyak serabut-serabutnya Yang gak bisa kita produksi Menjadi produk jadi Sehingga pinggir-pinggirnya ini Makanya ada margin Kurang lebih 1-2 cm Itu dibuang Belum lagi yang tengah-tengah sini Ini namanya limbah produksi Fashion Atau biasa disebut kain percah Atau biasa disebut dengan Majun Oke Itulah sampah kain percah Yang kami hasilkan Kurang lebih kalau saya itu Sekitar Lumayan loh Sekitar Hampir mungkin 500 Kilo lah per bulan Itu sampahnya aja loh teman-teman Sampah Sampah kainnya Nah Sampah kainnya diapain Paling umum Ini paling umum Jadi si sampah itu Kan dalam bentuk karung Kalau kami kumpulkan Itu paling umum Dikumpulkan oleh pengepul Atau Pemulung Atau apalah Pengepul lah Lebih tepatnya Dijadikan Nah Dijadikan Kasur Palembang Seperti ini Jadi kasur Palembang Seperti ini Di dalamnya itu Ada serabut-serabut kain Yang dari kain Yang dari kain apa Yang dari kain percah tadi Kain percah Dimasukkan ke Pencacah Entah gimana caranya Sehingga berubah menjadi serabut Sehingga dia empuk Sehingga bisa dimasukkan Ke kasur seperti ini Cuman Masalahnya Kalau semakin Ke kanan Alias semakin Granual Apa ya Semakin Cacahnya suatu Material Cacah ya Itu Prosesnya kan semakin panjang Karena di awal Ini kain rolan Lalu ada Abis kain rolan Lalu potongan Produk Lalu ada kain percah Lalu dicacah Ini kan terlalu panjang Prosesnya Prosesnya banyak Setiap proses itu ada biaya Teman-teman Gak mungkin setiap proses Gak keluar biaya Minimal keluar biaya orang Makanya Kalau Gak mungkin Kalau dari kain rolan Kita cacah Sehingga untuk menjadi Bahan baku Si kasur palemang tadi Itu namanya kerugian besar Karena Yang paling kesini Di kain rolan ini Value editnya paling tinggi Lalu berubah jadi Sorry Gak paling tinggi Paling Paling Nol Paling dasar Value edit tertinggi Tentu setelah dipotong menjadi Produk fashionnya tersebut Karena harganya bisa Macem-macem Lalu kain percah Lalu dicacah Gak apa-apa Kalau gak ngerti Intinya kalau Teman-teman Masalah limbahnya Hanya Dicacah Untuk jadi Apa Untuk jadi Bahan bakunya Kasur palemang Itu sayang banget Jadi saya ada beberapa Produk Produk dari kain percah Yang lumayan banget Ini contohnya Yang pertama itu Kami jadikan masker Nah ini masker Ini Masya Allah Gara-gara pandemi Gara-gara pandemi Sebelumnya gak kepikiran Bikin masker kayak gini Sebelumnya gak pernah kepikiran Jadi si Majun-Majun itu Yang kotak-kotak itu Kami buang aja Tapi setelah pandemi Orang mencari masker Dan Alhamdulillah Masker ini Ya kami buat aja Jadi kita Bahan bakunya gratis Alias dari Majun Talinya beli Ongkos jahitnya Terpaksa bayar Ini masker seperti ini aja Ini lumayan banget Nah ini kan masker Namanya masker Darkbill Ini dari kain percah Loh teman-teman Dari kain Dari kain Apa ya Dari kain Ini dari kain Majun Atau dari kain percah Dari limbah produksi Yang kami hasilkan Ini lumayan Cuman sayangnya Apa ya Waktu pandemi lagi rame Memang bisa dijual Kami jual Harga 3.000 rupiah Ya lumayan banget Itu Ongkos jahit itu 1.500 Talinya ini Sekitar 500 rupiah Untuk satu piece Masih dapat untung Tapi makin kesini kan Makin banyak yang jual masker Belum lagi Alhamdulillah pandeminya pun Makin turun Sehingga lama-kelamaan Ini gak ada nilainya lagi Karena kami kasih gratis Atau kami obral banget Ini yang pertama Produk masker Yang kedua Hidunya lagi adalah Bikin gantungan kunci Nah Jadi kalau teman-teman sadar Sebelumnya kan tadi saya bilang Bahwa bagian pinggir kain itu Bagian pinggirnya kain itu Ada Bagian sini nih Bagian sininya itu Pasti dibuang ya Itu sayang banget Itu bisa dijadikan Tali seperti ini Gantungan kunci Nah Gantungan kunci Kita cukup memodal Dengan besi kuncinya ini Ini kurang lebih 500 rupiah lah Satunya saya gak ingat Label Kalau mau ada brand Lalu ongkos jahitnya lumayan Yaitu seribu rupiah Cuman gak semua orang Nyari gantungan kunci teman-teman Jadi ini bukan produk Yang laris manis Dicari orang gitu Jadi gantungan kunci Udah bertebaran dimana-mana Jadi kita gak bisa jual juga gitu Dengan Kita Bahan gratis Tapi keluar modal Besi ini Dan ongkos jahit Ya kurang lebih sekitar 1500 Sama packing jadi 2000 Dan kita gak bisa jual Paling kita kasih Jadikan bonus Ya lumayan Meskipun barangnya gak kepake Tapi kalau customer Dikasikan bonus itu seneng Lalu ketiga Ini kami bikin Tas packing seperti ini Ini tas ya Jadi Ini untuk menggantikan plastik Ini dari potongan-potongan yang kotak-kotak Digabung-gabungkan Menjadi tas seperti ini Disini ada mikanya Jadi biar keliatan Di dalamnya produknya warna apa Itu jadi pengganti plastik Disini pake seleting Nah ini ada pake seleting Jepang Nah Jadi limbah kami Salah satunya Dijadikan ini Ini mahal Seleting Jepangnya Kurang lebih sekitar 500 rupiah lah Plastik mikanya juga Sekitar 500 rupiah Ongkos jahitnya 2000 rupiah Jadi untuk bikin ini Gak ngitung bahan ya Karena bahannya adalah Bahan limbah Itu 3000 rupiah Siapa orang yang mau beli? Gak ada yang mau beli Ini gak kami jual Ini cuma untuk jadi Pengganti plastik Pengganti plastik packing baju Atau packing gamis Dimana plastik sederi Sebenarnya murah banget Itu harganya cuman Gak nyampe 500 rupiah Per piece Jadi gak ekonomis Sebenarnya Untuk pengolahan limbah Seperti ini Ya gak apa-apa Dan yang terakhir Yang kami lakukan adalah Jadiin lap Teman-teman Ini lap Ini lap-lap untuk Apa ya Untuk bersih-bersih aja Disini Cari potongan kotak Lalu potongan kotak Digabungkan Lalu dibikin Bolongan disini Nah Ini kelihatan gak ya Ini ada bolongan Nah bolongan ini Dimasukkan kain-kain Yang kecil-kecil Yang sudah kami Cacah Gak halus Cacah kasar Jadi kain kecil-kecil ini Nah ini Kain-kain kecil-kecil Dimasukkan Supaya daya serapnya Lebih tinggi Ini juga sama Kita jual Juga gak Gak ada orang yang mau gitu Siapa yang mau beli gitu Makanya kami jadikan bonus Dan ini Bahannya gratis Tapi Ongkos jainnya Sekitar 1000-1500 rupiah Nah itulah Jadi limbah yang kami hasilkan Memang banyak sekali Dan ide-ide produk tersebut Masih belum ekonomis Jadi belum ada orang yang Belum market fit Jika seandaikan menemukan produk Misalkan gantungan kunci Atau apapun itu Yang bisa dijual Lebih Ya setidaknya Dua kali dari HPP-nya Itu udah keren banget Gak apa-apa Meskipun demikian Ya saya tetap Gak nyesel-nyesel amat Ya ngerugi Bikin kayak gini-gini Karena apa ya Selama itu Mengurangi limbah Ya why not gitu Bukan normatif Soal lingkungan juga sih Cuman Saya membayangkan 500 kilo Kami buang Setiap bulan Itu lumayan banget loh 500 kilo Sedangkan kain itu Kurang lebih Untuk kain Ada yang 60 ribu rupiah Per kilo Ada yang 50 ribu rupiah Per kilo Ya kalikan aja Itu lumayan banget Kalau bisa dijadikan produk Pasti Value-nya nambah Sayang sekali Oke itu aja Sharing singkat ini Jika teman-teman Ada manfaatnya Tolong subscribe channel saya ini Jika ada pertanyaan Jangan ragu Untuk tuliskan di kolom komentar di bawah Seputar hal ini Atau seputar hal apapun Juga boleh Sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton